Itu panggilan gaul saya terungkap alasan Pegi Setiawan ganti nama jadi Robi Irawan bikin polisi kesulitan cari buronan. Pegi Setiawan menjawab tuduhan polisi terkait penyamaran selama delapan tahun serta mengganti nama menjadi Robi Irawan. Identitas nama tersebut diungkap polisi menjadi salah satu alasan sulitnya mencari Pegi yang sudah buron sejak delapan tahun lalu, tepatnya sejak kasus Vina Cirebon terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu. Dalam konferensi pers pada minggu tanggal 26 Mei tahun 2024, Polda Jawa Barat menyebut Pegi Setiawan alias Perong mengubah namanya menjadi Robi selama menjadi buron delapan tahun bekerja tukang bangunana di Bandung. Selain itu, Pegi juga tinggal di sebelah kontrakan ayah dan ibu tirinya di Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Direktur Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan, mengatakan saat Pegi mengontrak, ayah Pegi juga memperkenalkan Pegi kepada pemilik kos dengan nama Robi. Pegi juga disebutnya sebagai keponakan, bukan anak kandungnya. Nama PS bukan lagi PS, tetapi Robi. Itu dikuatkan keterangan dari pemilik kos, ucap Surawan. Disebutkan bahwa ayah Pegi merupakan mandor bangunan yang membawahi sejumlah pekerja kuli bangunan, salah satunya Pegi. Di sana, Pegi kerap menerima pekerjaan borongan untuk mencari biaya bagi kelangsungan sekolah adik-adik dan ibunya. Menurut keterangan dari teman-temannya juga, di sana bahwa PS emang sering keluar kampung. Dalam artian, dia bekerja sebagai tukang bangunan. Dia emang jarang pulang ke rumah, kata Surawan. Selama pelariannya, dia pernah tahun 2019 pulang ke Cirebon, kemudian balik lagi bekerja, kemudian kembali ke Cirebon lagi. Begitu terus, karena memang dia sering mencari pekerjaan di luar kampung halamannya sebagai pegawai bangunan, kata Surawan menambahkan. Terkait apakah ayah Pegi terlibat dugaan menyembunyikan identitas PS, polisi masih melakukan pendalaman. Surawan juga membantah, ada anak pejabat terlibat dalam kasus ini, seperti informasi yang beredar di masyarakat. Jadi, saya tekankan di sini, tidak ada anak pejabat terlibat di sini. Kami sangat kooperatif dan transparan terkait penyidikan ini. DPO hanya satu, yaitu PS, ungkapnya. Sementara itu, Pegi ngotot jika dirinya tidak pernah mengganti identitas aslinya sebagai Robi. Ia mengaku, nama Robi ia gunakan sebagai nama tongkrongan. Itu nama panggilan, nama gaul saya, ucapnya. Pegi pun menyangkal seluruh sangkaan pihak kepolisian yang menyebut jika dirinya yang melakukan pembunuhan dan ruda paksa terhadap Vina Cirebon. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu, itu fitnah. Saya rela mati, katanya.